Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, atau mungkin cuma Google doang, enggak tahu Intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasi laptop yang menggunakan speaker eksternal atau mungkin headset Tapi suaranya itu malah keluar dari laptopnya gitu, bukan dari speaker eksternal atau mungkin dari headset Dan mungkin kalau kalian lagi dengerin DJ Remix gitu di tempat umum dan tiba-tiba orang-orang pada ngeliatin gitu ya Kok ini orang-orang pada ngeliatin, kenapa gitu ya Dan mungkin itu bisa jadi penyebabnya gitu Karena ya kalian pakai headset tapi suaranya keluar dari laptop kalian gitu Itu adalah sebagai contohnya gitu Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalau kalian menggunakan Windows 10 ya Dan kalian saya saranin sih pakai Windows 10 gitu Karena untuk supportnya sekarang masih bagus gitu ya Bahkan mungkin yang terbaik mungkin ya di antara Windows 7 dan Windows 8 Dan kalian sebelumnya harus tahu dulu device yang mau kalian pakai gitu ya Headset atau mungkin speakernya itu apakah USB atau jacknya atau mungkin 355 gitu ya Atau yang biasanya dipakai di HP ya Dan ya mungkin agak sedikit ya mungkin intermediate ya untuk penjelasan yang tadi gitu Jadi kalian harus tahu dulu device-nya gitu Nah setelah itu kalian kalau udah tahu Kalian bisa langsung klik aja untuk yang lambang speaker ini di sebelah wifi biasanya Cuma gak tahu juga apakah ada atau enggak gitu ya Cuma nanti saya juga akan tunjukin yang dari control panel dan untuk Windows 7 dan Windows 8 Tinggal kalian klik aja kayak gitu aja Dan tinggal kalian klik untuk yang playback device-nya gitu ya Misalnya disini ada tulisan speaker tinggal kalian klik aja Dan kalau kalian menggunakan headset atau mungkin speaker yang menggunakan jack gitu ya Kalian saya saranin menggunakan real tech Biasanya untuk laptop itu biasanya untuk sound cardnya adalah real tech ya Atau mungkin playback output device-nya itu adalah real tech Tapi gak semua juga sih real tech Mungkin ada yang merek lain tapi biasanya real tech sih Biasanya ya Atau mungkin kalau kalian belum install driver Kalian install aja drivernya dulu gitu untuk laptop kalian Tapi ya itu adalah sedikit intermediate ya Atau mungkin advanced mungkin saya juga gak tahu ya Untuk penjelasan yang tadi kalian harus install driver dulu Nah kalau kalian menggunakan headset atau mungkin speaker yang USB gitu ya Atau mungkin yang kayak ya bukan jack gitu ya Yang bukan dicolok ke HP gitu Itu biasanya akan ada gitu untuk namanya Baik itu headset earphone atau mungkin ada speaker gitu ya Tulisannya dalam kurung nama dari device yang kalian pakai Atau yang kalian colokin gitu Misalnya disini adalah wireless controller untuk saya Jadi wireless controller ini adalah stick PS4 saya yang dicolok ke laptop gitu ya Untuk dengerin lagu sebagai pengganti sound card dari laptop gitu Kalau kalian biasanya menggunakan headset yang branded gitu ya Kayak misalnya series kayak Razer atau mungkin HyperX Biasanya nanti akan ada gitu namanya Cuman kalau kalian gak pakai headset yang branded gitu ya Kayak yang tadi saya sebutin mungkin gak tahu ya untuk namanya gitu Mungkin nanti juga saya akan tunjukin untuk yang cara awamnya gitu ya Dan bukan cuma headset doang ya untuk yang branded Kalian juga kalau misalnya pakai speaker yang branded gitu Contohnya kayak GBL dan sebagainya nanti akan ada untuk namanya gitu Nah jadi itu doang sih untuk caranya gitu Tinggal kalian pilih-pilih aja gitu ya Misalnya kalian pilih gitu dan tinggal kalian cocokin aja Sampai audionya keluar dari device yang mau kalian pakai gitu Bukan dari laptopnya misalnya headset atau speaker gitu Kalau kalian misalnya awam atau memang gak ngerti sama yang kayak gini Dan ya gak jadi masalah sih Kalian bisa coba aja satu-satu gitu Kalian bisa coba satu-satu sampai keluar di device Atau mungkin di alat yang kalian pengen pakai gitu ya Atau mungkin speaker atau mungkin headset lah ya Tinggal kalian coba aja satu-satu kayak gitu Sampai keluar gitu untuk suaranya Oke jadi disini kita akan coba ya Untuk outputnya apakah sukses atau enggak Seharusnya kalau kalian pakai untuk speaker yang realtech ini Seharusnya untuk suaranya bakal keluar dari laptop kalian Dan kalau kalian mau ganti ke headset Atau mungkin yang speaker USB Kalian tinggal ganti aja ke device kalian gitu Sini kita akan coba untuk dengerin lagunya gitu Oke jadi sudah keluarnya untuk lagunya Cuma disini saya mute untuk yang dari speaker laptopnya Tapi untuk di OBS ini masih muter gitu ya Jadi biar nggak gemah aja sih Dan ya intinya udah keluar sih untuk suaranya Ini videonya nggak saya edit juga Untuk audionya ya Dan untuk Windows 7 atau Windows 8 Gampang banget kalian cukup tinggal ke control panel gitu ya Untuk caranya tinggal kalian ketikan saja sound Dan kalian nggak harus nge-enter sih Untuk yang di search bar ini ya Jadi kalian tinggal ketikan saja Nggak bisa di-enter dan tinggal kalian buka gitu Nanti akan ada muncul menu sound seperti ini Nah pastiin kalian di menu Nah pastiin kalian ada di tab playback ya Bukan di tab recording Karena kalau tab recording ini Untuk input atau khusus untuk input Contohnya kayak mic Atau ya yang menerima masukan gitu ya Kayak misalnya kayak mic Atau mungkin kayak keyboard gitu ya Kayak gitu Cuman disini karena keyboard nggak berhubungan dengan sound Jadi nggak ada Disini hanya ada mic gitu Kalau kalian pakai headset yang jack Kalian harus pakai sound card dari laptop kalian Karena kalau jack itu dicolokin langsung ke laptop kalian kan Jadi kalian harus cari yang namanya realtech Tapi sekali lagi Nggak selalu atau mungkin nggak selamanya realtech ya Untuk namanya Dan kalau kalian misalnya nggak paham atau awam Ya itu tadi Kalian bisa coba satu-satu ya Kalian klik terus kalian set default Kalian klik set to default gitu Contohnya kayak gitu aja Dan ini ya gampang banget sih ya Tapi disini kenapa saya bisa tahu Realtech ini adalah sound card dari laptop saya gitu Kesatu memang Saya memang tahu gitu ya Realtech itu memang biasanya sound card Kalau nggak sound card Ya wifi card gitu biasanya Karena disini ada di sound gitu ya Jadi udah pasti sound card gitu Tapi mungkin karena saya memang udah rada-rada hafal gitu ya Sama yang kayak gini Jadi saya udah tahu gitu Realtech itu adalah sound card gitu Dari laptop saya Nah yang kedua adalah Steam Steam ini bukan output Atau mungkin bukan speaker Steam ini bukan Dan USB PNP ini adalah Untuk input dari mic saya gitu Atau mic Jadi bukan speaker Karena mic sama speaker itu beda kan Nah headset earphone adalah stick PS4 saya gitu Kalau saya pengen dengerin dari stick PS4 saya Tinggal saya ganti Tinggal saya klik dan tinggal set default gitu ya Dan kalau saya misalnya mau dengerin lagu dari speaker Atau mungkin nonton YouTube dari speaker Tinggal di klik aja Terus di klik set to default gitu Dan jujur menurut saya sih Lebih mudah yang di Windows 10 ya Kalau kalian pakai Windows 10 Tinggal kalian klik dan Dapang banget gitu Ini lebih sedikit stepnya Dibanding yang kalian ke control panel Cuman kalau kalian pakai Windows 7 atau Windows 8 Ya itu dia gitu Resikonya lebih banyak gitu untuk stepnya Tapi menurut saya sih Kalau kalian awam Atau mungkin nggak paham sama sekali Yang kayak gini kalian juga bisa Dengan mempapai gitu Mempapai itu bahasa Sunda ya Mencoba satu-satu bahasa Indonesia nya Jadi intinya kalian coba aja satu-satu Sampai keluar di device yang kalian mau gitu Dan Dan menurut saya nggak masalah sih Kalau misalnya kalian memang awam Dan kalian coba satu-satu Yang penting Solusinya Ada dan kelar gitu Masalahnya Udah gitu beres Kenapa harus ribut Dan nggak jadi masalah sih Walaupun kalian coba satu-satu gitu ya Karena ya memang kalian Misalnya orangnya awam gitu ya Nggak jadi masalah Menurut saya Kalian coba satu-satu gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax